Menurut penyamatan kami sekarang, petani sama wasir itu cukup mendapatkan kegagalan. Masih kuranglah pendidikan bagi petani untuk menanam bulan berapa, atau koreatis apa, tanahnya harus di mana, gitu Pak. Banyak yang kami rasakan sebagai petani, sekarang ini misalkan hasil kopi sama wasir itu sedang harga tinggi, sementara hasil produksi kopi sudah menurun. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya harga kopi berastis turun, akhirnya petani mengembang kopi mereka karena tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dibungi kepada petani itu juga. Di alamin 2, Kabupaten Kramon, akhir-akhir ini misu kita dengar, saya dengar, dana desa juga diperuntukkan untuk petani. Jadi karena itu kami pun sangat bermohon sama saudara-saudara semua, terutama kepada pers, yang harus membantu kami untuk menurut penyamatan, jendak, supaya ada jaminan jendak harga bisa di petani. Baik, memang pertama kita harus respon bahwa keselamatan itu harus ada di semua orang. Dan kehadiran Kristus juga di tengah dunia kan untuk menjelamatkan setiap orang, termasuk petani. Baik, selamat sore semuanya teman-teman dari STKS dan ASPPM Kabupaten Samosir. Hari ini ada diskusi berkait tentang perlunya perda perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Samosir. Nah, pertama kami mungkin mau menanyakan kepada teman-teman dari petani yang diwakil oleh SDIK Tani Kabupaten Samosir. Bagaimana sih Anda melihat kondisi para petani di Kabupaten Samosir belakangan ini? Boleh dijelaskan bagaimana kondisi petani saat ini? Teman-teman dari STKS, silahkan. Nah, menurut pengamatan kami sekarang, petani Samosir itu cukup mendapatkan kegagalan, dan khususnya karena adanya perubahan iklim. Nah, yang kedua, adanya harga pasar yang tidak menentu. Artinya, ketika kita mau menanam modal, kita mendapatkan harga yang sangat mahal, mendapatkan modalnya, sangat mahal, sulitlah kita dapatkan. Nah, ketika kita panen, akan dikenakan dengan harga yang sangat rendah. Jadi, artinya modal yang kita tanam tadi enggak bisa kembali atau enggak adalah keuntungan. Jadi, itulah yang pertama. Dan yang kedua, banyak petani. Jadi, modal tidak kembali, tidak ada keuntungan untuk pertanian parietas apa ya, kira-kira? Biasanya bawang merah, atau kacang, atau banyaklah. Bahkan, sayur juga karena tadi kan ada perubahan iklim, sehingga sayur yang kita tanam itu rusak. Enggak bisa kita pasarkan dengan baik. Karena persoalan-persoalan tersebut kegagalan dari mana? Dari mulai hasil pertaniannya yang tidak maksimal karena perubahan iklim, mungkin juga karena harga. Apa yang diperlukan petani sati? Nah, yang dibutuhkan petani itu, itulah pemerintah memberi perlindungan, baik itu secara yang tadi, artinya pemerintah harus melihat atau memberdayakan pemerintah yang mendapatkan kegagalan itu, baik itu secara langsung atau membantu atau gitu, atau memberi pasaran lain. Yang pasti, petani itu janganlah menjadi buruh di kampungnya dia sendiri, atau pemerintah harus jadi tuan rumah lah. Masyarakat itu harus dibantu, contohnya saat mana itu harus menanam bawang, atau menanam kacang, atau dibantulah di bidang pendidikannya. Saat ini bagaimana kondisinya, Bu? Apakah tidak dibantu atau dibantu? Sebenarnya, dibilang, tidak terlalu dibantu sih, karena masih kuranglah pendidikan bagi petani untuk menanam bulan berapa, atau pariatris apa, tanahnya harus bagaimana gitu, Pak. Perlindungan petani itu harus menembulkan perda, atau perlindungan petani itu harus benar-benar lenah ada di Kabupaten Samosir ini. Sebenarnya, undang-undang untuk melihat perlindungan petani itu sudah ada sejak 2013, dan kami petani yang bergabung di STKS sudah memandangkan ini di Kabupaten Samosir sejak 2014, dan kami tetap setia. Banyak yang kami rasakan sebagai petani, contoh soal, sekarang ini misalkan hasil kopi Samosir itu sedang harga tinggi, sementara hasil produksi kopi sudah menurun. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya harga kopi drastis turun, akhirnya petani menebang kopi mereka, karena tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka beralih fungsi, menjadikan lahan perkebunan kopi menjadi lahan jagung, karena kebetulan juga program pemerintah ketahanan pangan dengan membagikan bibit jagung. Tapi itu tadi, banyak yang beralih fungsi, yang tadinya harusnya penghasil bawang merah menjadi tidak lagi lahan-lahan dialihkan fungsi, karena hasil produksi tidak bisa memenuhi biaya produksi. Lalu petani makan apa? Begitu kan? Nah, kami juga sedih melihat kawan-kawan petani lainnya, oke, kami yang bergabung di IEI Syarikat Tani, sudah banyak belajar, pembelajaran, ilmu, pendidikan, yang diberikan juga itu belum merata ke semua petani di Kabupaten Samosir. Jadi, kalau kami petani sudah pintar untuk bertani, kalau kami petani sudah memiliki modal pendidikan, kami tidak akan berharap kepada pemerintah. Tapi ini tadi, petani masih banyak yang belum memiliki pendidikan sebagai petani, karena petani itu adalah turun-temurun, otodidak, jadi tidak dipelajari. Jadi kami juga mengharapkan generasi-generasi petani berikutnya itu ada di Kabupaten Samosir, sehingga lahan pertanian tidak berubah fungsi. Itu sebabnya kami tekankan penting peraturan daerah ini, karena tanpa peraturan tertulis, maka itu semua hanya angan-angan, itu hanya kita bicarakan saja, apabila itu sudah tertulis, mengenai lahan pertanian yang tidak beralih fungsi, mengenai biaya-biaya produksi pertanian, yang harusnya dijaga pemerintah, kestabilan harganya, dan juga harga dari hasil pertanian tersebut sendiri, terutama pendidikan bagi para petani. Itu yang kami harapkan, dan sebenarnya sudah ada banyak Kabupaten Kota yang mengesahkan perda perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Kota masing-masing, kami harapkan itu juga bisa ada di Kabupaten Samosir ini. Ya, baik, terima kasih kami dari Serikat Tani Kabupaten Samosir, menghimbau kepada seluruh stakeholder, karena terbitnya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kami dari Serikat Tani Kabupaten Samosir, hanya satu kata, terbitkan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, berkat alatan petani ini, apa yang menjadi penegasan daripada KSPP? Ya, tentunya berbicara mengenai sektor pertanian, bukanlah urusan teknis belakang. Lebih daripada itu, sektor pertanian dipengaruhi besar oleh situasi ekonomi politik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Kalau kita lihat di Kabupaten Samosir, mayoritas penduduk adalah petani. Menurut data badan pusat statistik, itu hampir sekitar 80 persen presentasinya di Kabupaten Samosir. Nah, jadi, melalui data yang dikeluarkan pemerintah juga, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap PDRB di Samosir. Hampir sekitar 50 persen kontribusi dari sektor pertanian untuk PDRB di Kabupaten Samosir. Nah, artinya, sektor pertanian dan pertanian itu sebagai subjek sangat berperan dalam menggerakkan roda penggerak ekonomi di Kabupaten Samosir. Baik, terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan para petani di Samosir untuk terkenyak bergaya perlindungan dan perlindungan petani untuk menjamin asli pertanian dan juga kolaboratornya para petani bisa terhujud. Terima kasih. Horas! Horas! Terima kasih. Terima kasih.